Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbiyah jama'in Amma ba'lu Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama Di dalam halakoh kita Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama Semoga hari ini kita bisa melakukan dengan lancar Dan semoga halakoh kita hari ini bisa kita laksanakan dengan baik Untuk mengawali halakoh kita hari ini Marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Baik selanjutnya Saya serahkan kepada Ustazah untuk mengisi halakoh kita hari ini Alhamdulillah Ustazah Alhamdulillah Innalhamdulillah Alhamdulillah 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 Setelah libur Ramadan Kita bisa kembali lagi berhalakoh Di zoom ini InsyaAllah Untuk memulai lagi tadrib kita Dan juga ahkam tajud ya InsyaAllah Salawat dan salam kita sanjung agungkan Kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Juga kepada keluarga beliau Para sahabat beliau Para tabi'in Tabi'at-tabi'in Dan orang-orang suli Yang telah sikoh di jalan sunnah Sedari dahulu hingga yaumil akhir Dan semoga kita termasuk di dalam Barisan dan jajahannya Amin Allahumma amin Baik InsyaAllah Kita akan melanjutkan Surah kita ya Surah Al-Mutafifin ya Hari ini ya Namun Baik Ya Alhamdulillah Ahlan-Ahlan yang setelah Bergabung ya Ada tujuh Sahabat InsyaAllah Ya baik ya InsyaAllah kita mulai Karena surahnya Al-Mutafifin ini Ada 36 ayat ya Al-Mutafifin Jadi mungkin Kita akan Bagi dua ya Mungkin untuk di pertemuan malam ini Kita cukupkan sampai Ayat 18 mungkin ya Ya cukup ya Sampai 18 ya sih Ya saja sampai Dari ayat 1 sampai 18 Cukup ya Kita ada Dapan orang ya Tujuh orang Oh tujuh orang Oh iya Tujuh orang ya Berarti kalau Tujuh orang Apa Apa dua Dua ayat ya Sampai ayat 14 ya Bisa Ustazah Baik ya InsyaAllah Ya baik InsyaAllah mungkin Kita sampai Ayat ke 14 dulu Karena Yang hadir ada Delapan ya Eh tujuh Jadi Satu orang bisa Dua ayat Baik Ya Kita tadrib jamai dulu ya Umahat ya Tadrib jamai Tadrib bersama-sama Boleh dibuka Speakernya Ya Kita Umahat ya Wahid A'udhu Bismillahirrahmanirrahim 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 andi Wailu Al-lazina Iza A'ladhina A'ladhina Al-Fatihah 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 Masya Allah Alhamdulillah Ya baik ya, insya Allah kita bisa mulai Gimana Um? Boleh tanya saja yang ayat ketiga Boleh, ayat ketiga Yang ada waw, kemudian ada waw Bertasjid, itu bacanya Dinabarkan atau Diitgomkan saja Awa atau Idom birunah ya disitu ya Masuk ke Idom birunah kan Nunsukun Disitu dia Maksudnya gini, jadi Karena kan dia disitu ada waw Sukun bertemu dengan Waw yang bertasjid Jadinya Idom Apa disitu, kalau ada yang kembar Idom utamasi lain Masya Allah Karena memang Idom utamasi lain Itu harus seperti itu ya posisinya Yang awal hurufnya dia Sukun Bancanya berarti Digunah Diitgomkan saja Tahan Tahan sedikit boleh Tapi tidak terlalu lama juga lah Baas Berarti gak di nabar Bukan nabar ya Gak di awal Iya Langsung Awalin Awal Awazan 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 Gitu ya Awazan Berarti naik Maksudnya Gak kayak Irgom biguna Bukan Karena bukan Irgom biguna Berarti Awazan Awazan Yang di awazan Karena disitu dia Idom utamasi lain Jadi yang perlu diperhatikan Wawnya itu Double saja Tidak ditahan Mungkin tadi Ana ada salah baca Itu tadi Makanya Kadorullah Tidak memegang mushaf Jadi Akhirnya menghandalkan Hafalan Kadorullah Suka sering Ini Ada grup Untuk telegram Biasanya kita Setoran hafalan Biasanya Kebetulan Kadorullah Yang lagi di Muraja Kan Just 25 nya Jadi just 30 nya Anak yang Kadang-kadang Suka ilang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita saling mengingatkan Saling sama-sama Ini ya Saling sama-sama Belajar ya Masya Allah Masya Allah Ya silahkan ya Mungkin kita bisa mulai Awalan Dari yang nomor pertama Umi Wati ya Umi Wati Nah Masya Allah Masya Allah Tafat bali Umi Sebelumnya Saya izin dulu Masya Karena Tenggorokan Masih sakit Dan Pilek Gitu lah Jadi mungkin Tidak apa-apa Anda juga Kadorullah Masya Allah Tidak apa-apa Mulainya Dari Taus Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dari Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Iya dijelaskan huruf sinnya Umi Alirkan sofirnya Bismillahirrohmanirrohim Wailulil mutafifin Iya Huruf linnya dilembutkan Wailulil Wailulil mutafifin Sekarang itbak pada huruf tonnya Ditampakkan ya Wailulil mutafifin Toh Huruf tonnya ditebalkan lagi Itbaknya Isti'lanya disempurnakan Wailulil mutafifin Insya Allah Insya Allah Silahkan di bedah akam Tajwidnya Umi Umi Wailul Wai Itu mat lain Karena Ya Sukun jatuh setelah berharokat fathah Jatuhnya dia harfulin ya Karena bukan matlin ya Harfulin Oh iya harfulin Iya Harfulin Kemudian Wailulili Luli itu Idegom bilagunah Karena Tanwin bertemu huruf Lam Kemudian Tanpa dengung Tanpa dengung Lil mutafifin Itu Mat arit li sukun Karena Dia Mat tobi yang jatuh Di akhir ayat Tawakof Kemudian Al-lazi Al-la Itu Halif Lam Syamsiyah Karena Ada huruf Lam Syamsiyah Di akhir itu Mutafifin Disitu ada Mat arit Gimana Ustada? Di akhir itu ada Mat arit li sukun ya Ma'am Mat arit li sukun Kemudian Al-lazi Zim Mat tobi Karena Yasukun Jatuh Setelah Berharakat Kasroh Al-lazi Al-lazi Disitu ada Alif Lam Syamsiyah Al-la Idegom Eh bukan Alif Lam Syamsiyah Karena Ada huruf Lam Syamsiyah Ini mat tobi Karena Ya sukun Jatuh Setelah Berharakat Kasroh Iza Kita Iza Zamat tobi Karena Ada alif Eh tapi Karena dia Menyambung Jadi mat aslinya Atau mat tobi Nya gugur ya Dan tidak Dibaca panjang Langsung masuk ke Huruf sukun Jadi Dibacanya Dibacanya Langsung ke Ideg Ah ya Kasroh Sukunnya ada Hamas disitu ya Ah ya Kemudian Tak Tanya mat tobi Lagi Kemudian Lu Mat tobi Eee 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 Itu Alif Lam Syamsiyah Eee Idogom Syamsiyah Eee Idogom Syamsiyah Kemudian Andina Nama Tobi Eee 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 Kemudian Ias Tau Tau Itu Hafulin Eee Kemudian Fun Mat Tobi Eee Mat Aritli Sukun Terakhir ya Masya Allah Iya Mat Aritli Sukunnya Dibacanya Berapa harokat Disitu Eee Boleh Dua Empat Atau Enam Ya Empat Atau Enam Iya Masya Allah Yang penting Konsisten ya Jadi kalau Kita baca Tau Tuznya Berapa Harokat Disitu juga Kita konsistenkan Ya Iya Masya Allah Iya Umi boleh Tolong Jabarkan Ya Umi Posisi Makroj Dari Huruf Wow Beserta Dengan Urutan Sifatnya Baik Wow Adalah Huruf Syafatan Atau Makroj Bibir Kemudian Wow Itu Keluarnya Keluarnya Dengan Bibir Yang dihimpun Dengan Memonyongkan Kedua Bibir Dengan Memonyongkan Kedua Bibir Kemudian Tidak Rapat Iya Jadi Tengah-tengahnya Seperti ada Bolong Gitu ya Iya Iya Kemudian Sifatnya Urusannya Sifat Huruf Wow Itu Jahar Rohkowah Istival Invitah Sama Lin Ada Ismat Dulu ya Sebelum Lin Ismat Berarti Jahar Rohkowah Istival Invitah Ismat Lin Nah Masya Allah Mumtazah Barakallah Jazakillah Khair Ustazah Waiyaki Semoga terus Istiqamah Ya Umiya Syafakillah Syafakan Ajilan Insya Allah Mudah-mudahan Sakitnya Jadi penggugur Dos Amin Syafakillah Juga Ustazah Iya Jazakillah Khair Nah Selanjutnya Nomor 2 Nomor 2 Sekarang Ayat berapa Ayat Ayat Ketiga Ketiga Dan keempat Bismillahirrohmanirrohim Huruf-uruhnya Jangan Niro Jangan Dimonyongkan Tapi diangkat Tanggal lidahnya Niro Niro Bismillahirrohmanirrohim Wa-idha Kaluhum Aw Wa-zanuhum Yuk-sirun Huruf Zal Ditipiskan Jadi jangan Wa-idha Tapi tipis Wa-idha Tipis aja Ujung lidahnya Wa-idha Kaluhum Aw Wa-zanuhum Yuk-sirun Langsung Saya jebeti disitu ya Aw-wa-zanuhum Yuk-sirun Huruf Konya tebalkan Yuk Yuk Wa-idha Kaluhum Aw Wa-zanuhum Yuk-sirun Hati-hati disitu Hati-hati disitu Hati-hati disitu ya An-nahum Ya Nunnya disitu ditahan dulu An-nahum Humnya sempurnakan Mucucunya An-nahum Jangan An-nahum Hum Jangan Hum Tapi Hum Coba lagi Dari Dari An-nahum An-nahum Mab'u-tun Mab'u-tun Huruf a'innya dijelaskan Mab'u-tun 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 Ahsan Silahkan dibedah ahkam tajwidnya Dha wa'idha Dha ma'pobi'i Luka Lu ma'pobi'i Rum'a Rum'a Izhar syafawi Iya Awa I Awa Ipgom Mutamasi lain Nah disitu ya Ipgom mutamasi lain Tadi Jadi Bertemunya huruf yang sama ya Yaitu Waw dengan waw Tapi perlu diperhatikan Wawnya itu Didabel saja Jadi tidak perlu Ditahan ya Ya Num Numatubi'i Humyu 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 Idhar syafawi Iya Idhar syafawi Nah Sukun bertemu dengan ya Run Mat'arifli Sukun Alam Itu mat'apa Hah Dibasanya apa Run Mat'tobi'i ya Mat'tobi'i Mat'tobi'i atau mat'arifli Sukun Mat'arifli Sukun Insya Allah Ya silahkan dilanjut Alam 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 Ini ya mat'arifli Sukun Alam Alam Mat'tobi'i tetap ya Di situ ya Belum ada mat'arifli U U Ula I Ula I Itu mat'wajib Mat'wajib mutasil Ya Yeah Terima kasih. 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 Ujung lidah atau pangkal lidah ya? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Iya, dia itu alisan ya, huruf-huruf, maksudnya huruf-huruf lisawiyah. Untuk kurutan sifatnya boleh jabarkan supaya kita nggak lupa. Oh, kayak sifatnya, huruf-huruf itu. Terima kasih. Terima kasih. huruf yawmanir rahim. Huruf yawmanir rahim. Huruf yawmanir rahim. Huruf ayinnya tampakkan. huruf yawmanir rahim. 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 Muri rahim. Huruf yawmanir rahim. ada tanwin bertemu dengan ayin ada madarit disukun lanjut ke ayat ke-6 ada waw sukun sebelumnya fatah harfulin yaquqnya munasuk aliflam samsyah dibaca idgham samsy nunnya bertasid gunna musyadada tingkatan akmal matapun kemudian li robbil rohnya dibaca tafhim karena berharukat fatah robbil aliflam qamariya dibaca idghar qamari aanya matabi'i lamian madarit disukun sazah masya Allah ya umi boleh uminya tolong jabarkan posisi makhraj dari huruf mim beserta dengan urutan sifatnya namun sazah insya Allah huruf mim huruf asyafatan kedua bibir yang dirapatkan kemudian sifatnya jahar tawasut atau bainiyah kemudian istifal invita satu lagi idhlaq idhlaq ya termasuk huruf gunna betul sekali ya termasuk juga dia di huruf gunna ya di al-qashim ya masya Allah ya betul jadi huruf mim ini memang dia di asyafatain ya dia keluar dari kedua bibir yang dirapatkan sama seperti huruf ba tetapi yang membedakan adalah kalau mim disertai dengan gunna ya masya Allah muntaz barakallah uminya semoga terus istiqamah ya uminya assalamualaikum sajah mohon bimbingannya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat 7 9 8 ya usajah iya betul bismillahirrohmanirrohim huruf rohnya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kalainna kitabal pujarilah visi jim hati-hati huruf jimnya jangan mengecap puja-ja tidak puja tapi dijelaskan puja ya jah pujarilah visi jim hati-hati ya karena biasanya jim itu rentan dia mengecap puja rilavi si jim gitu ya hati-hati disitu boleh diulang sekali lagi kalainna kitabal pujarilah visi jim masih ya masih sedikit ya mengecap sedikit si jim gitu ya sekali lagi boleh coba huruf jimnya umi jah puja jah apa disitu-disitu posisinya puja puja ah ahsan masyaallah boleh diulang lagi umi diulang kalainna kitabal pujarilah visi jim masyaallah ayo tanya selanjutnya masyaallah masyaallah silahkan ini bedah ahkam tajudnya umi kalah matjah 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 dalam isah kalimat in gunah gunah musyadada tingkatan gunahnya akmal matakun kita matobi'i bal alip lam komariyah puja juga matobi'i ri rinya rotartik lafi matobi'i si jim madaridli sukun masyaallah wama sama dengan yang tadi dengan kaya matjah ikhun pasil kanamat bertemu hamjah dalam misah kalimat adik kolkola sugro rohnya roh tafhim kama maknya matobi'i si jim madaridli sukun masyaallah mumtaz barakallah ya Umi boleh ya tolong jabarkan posisi makhros dari huruf kaf beserta dengan urutan sifatnya kaf kaf makhrosnya di pangkal lidah makhrosnya pangkal lidah bagian bawah bertemu dengan langit-langit yang lunak kalau kaf yang keras ya oh yang keras oh ya iya ketuk ke tengah kop iya perasaan ke dalam sifatnya untuk kaf dia hams terus syidah istival istival invita dan ismat masyaallah mumtaz barakallah umi masyaallah ya semoga terus istiqamah ya umi hati-hati pada gym ya umi ya insyaallah wabarakallah wabarakallah sejak ilang barang sahaja atas minum insyaallah umi mbak dahah silahkan yang berikutnya ya assalamualaikum wassalam wassalam warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah tampakan sofir pada sinnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim kitabum marakum gimana kita huruf kaf ya tipiskan ki kitabum marakum huruf rohnya mar mar ditahan dulu marakum marakum tapi jangan mar ya jangan jadi kitabum mar tapi mar mar apa getarannya ditahan dulu marakum coba marakum masih mar ya masih marakum coba sekali lagi ditahan dulu rohnya mar marakum ya seperti itu tapi ringan lagi coba sekali lagi kitabum marakum marakum ahsan waylui yawma'idhi lilmukazibin waylui 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 yawma'idhi lilmukazibin silahkan di bedah akam tajwid kita sama tabi bum tanwin rata mumim emak hidra miruna kita bum kita bum hidra miruna marakum marakum tafqim tafqim ha'a kum maknarik lisukun insyaallah way harfulin baca lembut lui idih gambi gunna yaw arkulin ma'idhil idih gambi lagunna lilmukazibin maknarik disukun masyaallah muntaz barakallah ya um ya ya umi tolong jabarkan um posisi makhraj dari huruf ya beserta dengan urutan sifatnya ya huruf ya tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah ya tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah na'am urutan sifatnya umi ha'ajahar rokhowah istifal istifal invita islak ismat dulu ya dia gak ada islak ya huruf ya itu ismat lalu kemudian terakhir huruf dia ada sifatnya ada sifat lin ya pada huruf ya masyaallah iya masyaallah umi masyaallah semoga terus istiqomah ya umi ya jangan lupa terus dimu rajah ya umi ya insyaallah ma'ayyaki umi mbak adah tafaduli silahkan saya selamat 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 iya iya huruf lamnya umi Allah ya jadi alirkan dia coba lagi baik baik salah ini huruf lamnya umi ya tipis lagi ilah tapi tetap ringan ringan maksudnya saya coba lagi usada ya wama yukan ribu bihi illa kullu mu'tadin afim pada lamnya PR ya ilah jadi jangan ilah jadi tidak berat tidak ilah lidahnya terhadap oh kurang melebar gitu saya mungkin iya betul oh iya baik sekali lagi boleh umi masya masya Allah silahkan diberda'ahkan tajudnya umi baik angkos matakun itu angkos matakun nun berharokat yukan bu bu matobi nah huruf nun berharokat itu angkos matakun biyaw harfulin dibaca lembut biyaw middin aliflam syamsiyah din matarit lisukun kemudian wama ma matobi'i dan manya itu angkos matakun karena mim berharokat yukan zibu yukan zibu bihi illa bihi matilah towilah matilah apa itu matilah matilah towilah illa laya matobi'i kullu mu'tadin mu'tadin a izhar izhar alki alki na'am mu'tadin mat arit lisukun oh iya masya'Allah iya iya masya'Allah ya barakallah barakallah Umi Umi boleh ya Umi tolong jabarkan posisi makhroj dari huruf apa yang disini ada ya huruf nun beserta dengan urutan sifatnya huruf nun nun itu berlidah bertemu dengan pangkal eh langit-langit apa pangkal gusi huruf nun ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya gusi atas ya ujung lidah bertemu dengan gusi atas iya kemudian sifatnya nun itu jahar kemudian jahar urutannya apa ya jahar kemudian jahar dia masuk lagu lalu dia masuk ke Tawasud Bainia kemudian Istival kemudian urutannya apa ya invita kemudian iblak dan gunah iya iya insyaallah ya iblak ya masyaallah baik iya terakhir gunah masyaallah muntazah barakallah umi semoga terus istri komah ya um ya amin amin barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayang masyaallah ayang yang sehat ayang alhamdulillah alhamdulillah silahkan ayang ayat berikutnya ayat 13 dan 14 terakhir terakhir bismillahirrahmanirrahim idha tut la alaihi ayatuna kola asatirul abbalin idha tut tut ya disitu ada kasih hamesnya tut tut lah sedikit saja idha tut la alaihi ayatuna kola asatirul abbalin huruf kofnya yang tampakkan dia tembakkan kof iya kof iya dari mana dari pertama lagi boleh dari ayat 13 asatirul asatirul abbalin masyaallah kalabal rona ala kuf bihim makan yak sibun yak ya huruf kofnya yak yak sibun yak sibun di sini di sini di sini saktanya juga yang kalabal rona ala kulubihim makan yak sibun bilang lagi iya kalabal rona ala kulubihim masyaallah silahkan ayang dibedah akam tajudnya tijah matobi i tut lah matobi i alai alaihi harfulin a matobi iya matobi iya nuna matobi hanya di situ apa ayah anu apa hanya mat apa mat mat bah padal asyaallah terus nah matobi i ko matobi ilah asa matobi i ti ti matobi i rul alif lam komaryah na aw 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 empat bila guna apa aw ya lin harfulin kalah matobi i bal saktah berhenti luar anak pas roh matobi i nah kalah matobi i puluh matobi i bi him mim ketemu mim anu apa matobi 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 sibun ini matlin atau harfulin yang mana yak sibun oh ini matobi matobi disitu terapi menjadi mat arit lisukun jadi mat arit lisukun karena ya iya disitu ya sebenarnya dia mat asli tetapi pada saat kita wakafkan dia menjadi mat arit lisukun dan huruf yang terakhir nunnya jadi kita matikan masya Allah iya eyang eyang tadi tuh apa namanya ada saktah ya eyang disitu ya eyang eyang udah tau belum kalau di riwayat hafes itu saktah di Al-Quran ada berapa ada di Al-Quran maksudnya apa jadi saktah di Al-Quran tuh dia hanya ada empat ya di Al-Quran itu jadi ada apa di dalam Al-Quran dia totalnya hanya ada empat aja gitu itu eyang udah pelajarin belum maksudnya ada tau tau gak yang dimana aja saya hanya tau sekilas bahwa saktah ini berhenti tapi tidak tidak bernafas hanya tahan nafas dua harokat terusin oh masya Allah masya Allah iya iya jadi memang saktah memang di Al-Quran dia itu ada ada empat ya ada di empat surat ya terdapat empat lafaz saktah di Al-Quran ya ada di dalam juga surah Al-Kahfi ya di akhir ayat satu terus di surat Yasin kalau gak salah ayat 52 ya sama di surah Al-Qiyamah ayat 27 terakhir juga ada di surat Al-Mutafifin ya ayat 14 Al-Mutafifin iya masya Allah ya iya gak apa-apa untuk edukasi aja eyang eyang boleh tolong jabarkan eyang posisi makhraj dari huruf huruf sin beserta dengan urutan sifatnya sin posisi makhraj ujung lidah hampir mendekati gigi seribawah iya ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seribawah seribawah urutan sifatnya sin adalah hames terus jahar rokhwah ya dia tidak ada jahar ya hames rokhwah istifah istifah iya terus sama is is ismat ya ismat ismat yang terakhir dia memiliki sifat istimewa dia itu apa syofir nah masya Allah syofir ya eyang iya masya Allah barakat Allah eyang semoga terus istiqamah ya eyang insya Allah insya Allah mudah-mudahan sabtu mbak ada subuh kita ketemu lagi insya Allah alhamdulillah nah harus saja iya ki nah mbak ada ada lagi yang belum baca harus saja holas ya holas iya insya Allah assalamualaikum ya silahkan dilanjutkan umisifah assalamualaikum ustazah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya baru pertama ikut saya menyimak dulu boleh ya ustazah ya boleh 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 lah bahas iya gak apa-apa silahkan kalau mau mustamiah gak apa-apa berarti yang baca umi eli ya iya baik sekolah ustazah iya apaan umi masya Allah ya silahkan umi eli baik mohon bimbingan ustazah masya Allah umi ayat 15 dan 16 ya ustazah betul ayat 15 dan 16 ta'awus dan basmala ya Allah bismillah bismillah aja gak apa-apa bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 baik ustazah kalla innahum arrabbihim yawma izil mahjubun masya Allah langsung satu ayat lagi langsung satu ayat lagi summa summa innahum lasolul jaheem insya Allah huruf suatnya tebalkan lagi innahum lasolul huruf suatnya angkat istirahnya pangkalidah belakangnya diangkat ya itbaknya disempurnakan diulang lagi memang anna p.r rasul iya dicoba lagi insya Allah summa innahum lasolul jaheem ya pangkalidahnya Umi coba agak ditegang kan lasol lasol coba lasol 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 gak apa-apa pr ya sekali lagi disempurnakan summa innahum ya baik sada summa innahum lasol l jaheem ya perhatikan nughunnah disitu juga harus agak ditahan ya Om ya innahum ya summa innahum lasolul jaheem lasol lasol ya baik sada perhatikan nughunnah ya baik sada summa innahum lasolul jaheem masya Allah silahkan di bedaahkan tajudnya ayat 15 kalau ini mat 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 jaheismun fasil ya iya mat jaheismun fasil baca empat atau lima harokat innahum hunna hun tingkatan hun akmal matakun tingkatan hun yang paling sempurna naam oh iya musad adah innahum humnya eh innahum humnya is misukun ya hum rob bihim rohnya dibaca takhim karena berhakat patha rob bihim mim sukun bertemu ya izhar syapawi arroh disitu ada arroh disitu arroh rohnya takhim dibaca takhim nah disitu ada tasdidnya ya oh tasdid iya iya jadi tanpa roh disitu dibaca langsung masuk ke huruf roh ya huruf roh iduhum bilahunna ya jadi disebutnya hukum iduhum bilahunna tanpa dengung bilahunna tanpa dengung iya rohnya takhim mim sukun bertemu ya izhar syafawi dibaca jelas yaw harfulin dibaca lembut ma'izil itu iduhum bilahunna ya lamah ju junyum matobi dibaca dua harokat matari risukun bisa dibaca dua empat atau enam harokat secara konsisten masya Allah masya Allah masya Allah summa summa mim tasdid ya usah masuk mim tasdid ya masuk juga iya masyabut masyadada ya inna inna hunnam syadada hum mim sukun bertemu lam izhar syafawi laso mak inna disitu ada gunnah ya inna hunnam syadada tingkatan matah inna hum mim sukun bertemu lam izhar syafawi dibaca jelas nah laso mat tobi dibaca dua harokat lul ini apa namanya alat alip lam komaria ya bisa dibaca jelas masol lul jahim disitu mat tobi bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof yaitu huruf mim jadi mat arik disukun dibaca dua empat atau enam harokat secara konsisten masya Allah muntaz barakallah ini boleh tolong jabarkan ya posisi makhluk dari huruf soadeh beserta dengan urutan sifatnya huruf soadeh ujung lidah hampir ujung lidah hampir menyentuh ujung gigi seribawah ya iya ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seribawah ya dia masuknya alisan di huruf-huruf asali ya untuk hurutan sifatnya silahkan dijabarkan posisinya huruf huruf itu hamus ya Ustazah hamus hamus isiqlah 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 sofir ismat dulu baru sofir ismat sofir iya jadi urutannya hamus rokhwah isti'ulah isiqlah 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 sofir insya'Allah 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 Umi juga terus diberikan maaf lahir dan mati insya'Allah insya'Allah ya kalas berarti ya sudah semuanya membaca karena tadi Umi Eli itu mustamiah ya iya insya'Allah ya mudah-mudahan nanti ke depan Umi Eli bisa baca ya bersama-sama mudah-mudahan juga apa oh iya Umi Eli Umi Siva masya'Allah karena urutan nomernya ya mungkin next nanti kalau mustamiah bisa diberikan tanda airpon ya biasanya ada simbol ya simbol yang kayak kuping itu ya kayak headphone itu ya insya'Allah ya lah bahas ya insya'Allah mudah-mudahan pekan berikutnya Umi Siva bisa bergabung bersama-sama untuk bisa tadrib juga dan juga membeda ahkam tajwid ya insya'Allah insya'Allah nah ya alhamdulillah ya sudah selesai tadrib dan ahkam tajwid kita malam hari ini sampai dengan ayat ke 16 ya ya nanti insya'Allah nanti dicatat ya supaya nanti pekan depan kita lanjutkan jadinya dari ayat 16 ke bisa dituntaskan insya'Allah ya baik ya insya'Allah sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya atau jika tidak ada yang bertanya mungkin kita cukupkan ya Umiah karena sudah larut juga sudah jam 9 mungkin sudah mau bergabung istirahat ya bersama keluarga insya'Allah ya baik ya Umahat sebelum ditutup Anda minta dimaafkan jika ada kesalahan jika ada kehilafan ataupun mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin tadi sudah terlafas tadi ya insya'Allah karena kesempurnaan hanya milik Allah dan juga insya'Allah Umahat semuanya membuka pintu maaf sebesar-besarnya dan keridoan hatinya kepada Anda insya'Allah dan semoga Allah pertemukan juga kita kembali di pekan berikutnya ya untuk melanjutkan tantrib dan ahkam tajwidnya insya'Allah bismillah ya akhir kalam sebelum ditutup mari sama-sama kita lafazkan hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin dan mari sama-sama kita lafazkan doa kafaratul majlis baik anda kembalikan kepada yang tadi membuka majlis jazakum lahu khair semoga umahat semuanya diberi kesehatan dan juga keistiqamahan ya insya'Allah baik ustazah alhamdulillah terasa alhamdulillah halokoh kita pada halam hari ini jazakilahu khairan kesehatan kepada ustazah yang sudah memimbing kita semua pada malam hari ini dan juga jazakilahu khairan jazakilahu khairan kesehatan kepada umahat semua yang sudah menyempatkan waktunya sehingga bisa belajar bersama pada malam hari ini saya aku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh segilah kesehatan kesehatan kesehatan